Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menggodok rancangan peraturan daerah provinsi Raperdasi dan rancangan peraturan daerah khusus Raperdasus, meliputi sejumlah aspek. Pernyataan tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Paul Purnawirawan Dr. Andrus Paulus Waterpau MSI saat memberi arahan dalam raker Bupati Wali Kota selasa 14 Juni 2022. Yang pertama, itu harus ada pemrakarsa. Intinya itu pemrakarsa namanya. Diakui Penjabat Gubernur, sementara mendalami setiap tahapan dan proses penyusunan Raperdasus dan Raperdasi mulai dari adanya pihak pemrakarsa, penyerahan hasil ke Birohukum, harmonisasi, persetujuan para pihak dan mendorong fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Oh ya, satu lagi, dari Pak Kajati dan Pak Kapoletan Raperdasus atau Raperdasi, kami sekarang sedang membuat team, team ya, dari para ahli hukum di bawah pimpinan Bapak Kepala Birohukum dan asisten, asisten satu ya, asisten satu, untuk nanti memintankan ahli hukum dari Bapak Kajati, nanti ahli hukum dari JN, 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 Pak, ahli hukum dari Pak Kapoletan juga, Pak Kapoletan juga, Pak Kapoletan juga, Pak Kapoletan juga, bersama dengan Dinas atau Birohukum kita, bersama-sama kita tadi melakukan konsolidasi, jadi kita rumahkan atau inapkan bergantaran waktu tertentu untuk melembunggul beberapa perdasus dan perdasi. Tidaknya kemarin saya mencoba untuk meminta, apa sih atau bagaimana sih mengganti sebuah menyusun perdasus itu. Setidaknya terdapat 10 raperdasus dan raperdasi akan didorong untuk menjawab Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus, dengan rentan waktu dalam catatan 1 tahun. Dirinya meminta dukungan dan doa agar proses dapat berjalan dengan baik. Kita ingin akan ada keberpihakan tentang orang asli Bapak Kepala. Hari ini bicaraan gampang, orang asli Bapak Kepala, orang asli Bapak Kepala, tapi tidak ditidaklanjuti dengan sebuah legalitas formal. Ada Undang-Undang Kepertayaan, ada Undang-Undang Pemilu, tapi kita juga punya kekuatan Undang-Undang Khusus, OTSUS. Di dalam Undang-Undang OTSUS itu harus bunyi imperdasus tentang hak orang Bapak Kepala dalam ikut berkomitasi. Ini barang sedap nih. Jadi jangan kejadian seperti beberapa kabupaten yang sekarang, orang asli Bapak Kepala sudah mulai dari Manokwari, Media Diskom Info, Papua Barat melaporkan.